Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah solatan wa salaman ila rasulillah amma banget Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah seluruh sahabat RRI rahimakumullah 2020 adalah tahun mengemparkan tahun kemerosotan tahun kegelisahan dari banyaknya kekurangan kehilangan bahkan pengangkuran dan hal tersebut disebabkan oleh wabah yang melanda kita yakni datangnya virus koroh Corona namun hadirin jikalau wabah yang melanda hanya kita jadikan kesedihan semata tanpa ada pergerakan untuk merubahnya maka yang akan kita dapatkan hanyalah rasa ma malas ma mager malas gerak ma marah sedangkan kita tahu bahwa Allah subhanahuwata'ala tidak akan pernah memberikan cobaan kecuali untuk menjadi peringatan kepada seluruh umat manusia betul betul lantas mengapa kita masih berkeluh kesah mengapa kita masih berkeluh kesah sedangkan sedangkan itu adalah peringatan dan apakah kita enggan untuk berubah oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiyah dengan judul bangkit bersama menuju kemajuan kita sahabat RRI rahimakumullah di mana pun anda berada sesungguhnya apa yang sedang kita rasakan persis dengan apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 dan pasti kami akan memberikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan buah-buahan dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar maka Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya Al-Munir menjelaskan sesungguhnya Allah subhanahuwata'ala pastilah akan memberikan cobaan tetapi hanya orang-orang yang bersabar yang mampu menghadapinya namun hadirin saat ini kita sedang melanda banyaknya musibah ujian telah kita lakukan mulai dari ibadah dilaksanakan di rumah pendidikan yang tidak boleh dilakukan di sekolah di PHK menjadi pemungut sampah sampai halnya kita tidak bisa pulang kampung bertemu dengan ibu dan ayah telah kita laksa-laksanakan jikalau itu adalah sebagian dari rasa sabar maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya apakah kita akan terus berdiam diri dalam keterburukan ingatlah Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Rakduh potongan ayat 11 Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim inna Allah la yugayiruma bi'kaumin hatta yugayiruma bi'anfusihim sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah atas apa yang ada di dalam diri mereka sendiri maka Profesor Doktor Muhammad Quraishihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah halaman 507 menukilkan bahwa kata berubah tidak bisa dilakukan oleh persorangan tetapi boleh jadi satu orang tersebut bergerak untuk berubah sehingga nantinya orang-orang di sekitar mereka dapat terus terubah oleh karena itu tafsiran dan ayat di atas menjadi kesimpulan dalam tausiah saya ayolah kita bersama-sama bersabar kemudian kita sadar sehingga nantinya kita dapat membawa perubahan ingatlah cobaan merupakan peringatan dari Allah jikalau di dalam suatu kaum banyaknya kezoh kezoliman maka dari itu saat ini kita sedang diambang keterburukan apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah bergerak untuk berubah bangkit dan tidak menyerah sekiranya kita mampu melakukan reformasi kecil bagi diri kita sendiri siap hadirin siap hadirin oleh karena itu jikalau semuanya telah kita laksanakan dapat dipastikan kita akan menuju kebangkitan kemajuan bagi bangsa kita tercinta Indonesia demikian yang dapat saya sampaikan salam perubahan salam kebangkitan salam kemajuan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam